produk dan harga itu sudah lebih dari cukup. Jadi ketika STP sudah bagus, intinya saya tahu siapa yang saya sasar dan saya tahu dia bakal contoh. Mungkin di sini ada yang menjual pakaian. Saya tahu pakaian seperti apa yang dia mau. Kebetulan ibu juga, ibu-ibu mungkin ada yang suka bikin pakaian. Ibu tahu pakaian yang seperti apa yang harus ibu kembangkan, ibu buat. Yang cocok buat dia, yang sesuai dengan harganya dia. Nah seperti itu. Jadi ketika STP sudah dapat, produk dan harga sudah dapat juga. Nah dari situ memudahkan ibu-ibu untuk mengembangkan produk yang lebih lanjut. Nah nanti ke depannya, faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi dia untuk lebih bagus lagi, lebih loyal, itu ke depannya bisa dikembangkan lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu ibu-ibu nanti dari saya. Jadi ibu-ibu bisa bertanya-tanya juga, nanti kita diskusikan itu. Dan kemungkinan materinya juga akan lebih banyak di sekitar itu juga. Nah kurang lebih seperti itu, Ibu Mega. Oke Pak Martin. Ini kayak bocoran materi nih ya. Ya boleh lah. Iya, iya. Dikit-dikit. Dikit-dikit. Oke. Mungkin kayaknya untuk berlangsungnya kegiatan ini, aku serahin ke Billy. Silahkan, Billy. Oke, ibu. Baik, Bapak, Ibu. Semua kita bisa mulai sekarang ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini sudah ada Bu Siti Hotima, Bu Ermas, Bu Mutia, Bu Anita, Bu Yance, Bu Helda, dan Bu Faza. Ini yang on camp kelihatan nih wajah-wajahnya kita biar kenal. Dan yang lainnya juga, Bapak-Ibu sekalian juga sudah hadir di tengah-tengah kita, mentor-mentor kesayangan kita. Ada Ibu Dhani, ada Pak Ruji, ada Pak Martin. Nah, untuk memulai sesi pelatihan UMKM Bej 3 ini, kemarin sebetulnya sudah ada sosialisasi. Tapi mungkin Bapak-Ibu banyak yang berhalangan hadir dan juga masih belum paham betul gimana teknis pelatihan yang ketiga ini. Karena memang konsepnya sedikit berbeda dengan pelatihan-pelatihan sebelumnya. Karena dibagi dengan tiga kelompok. Nah, yang malam ini mengikuti pertemuan dengan mentor ini untuk kelompok basic yang sekarang ya, Bapak. Dan di kelompok Bapak-Ibu sekarang berada. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung saja mendengar dari mentor-mentor kita teknis pelatihan yang seperti apa, supaya Bapak-Ibu nantinya nggak kebingungan lagi. Karena kemarin-kemarin masih banyak yang nanya, ini sih sempatnya gimana, kenapa kita nggak ikut yang kelas Zoom hari Sabtu kemarin gitu kan ya. Supaya nggak bingung. Nah, sekarang saya langsung serahkan ke mentor-mentor kita. Mungkin dimulai dari Ibu Dhani terlebih dahulu ya. Silakan, Bu Dhani. Baik. Terima kasih, Billy. Selamat malam, Bapak-Ibu semua. Dan senang sekali hari ini kita bisa ketemu. Mudah-mudahan akan cukup banyak dari Bapak-Ibu semua yang bisa hadir sehingga kita bisa terhubung dan saling kenal satu dengan yang lainnya. Betul, tadi Mbak Billy sudah menyampaikan bahwa kami bertiga, yaitu ada Pak Rudianto, ada Pak Matin, dan ada saya dengan Dhani. Hari ini sebenarnya ingin sedikit menjelaskan apa dan bagaimana proses yang akan kita jalankan untuk rangkaian pelatihannya. Nah, mungkin yang pertama kali menjadi penjelasan apa sih bedanya pelatihan yang kelompok basic, terus kemudian nanti ada yang reguler, dan nanti juga ada yang advance gitu ya. Hal tersebut lebih melihat ada beberapa hal ketika Bapak-Ibu waktu itu mengisi pendaftaran, maka Bapak-Ibu sudah menyampaikan nih, termasuk di dalamnya pengalaman usahanya, terus kemudian apa-apa saja yang menjadi unggulan dari kalau itu produk terjasa yang Bapak-Ibu miliki masing-masing, yang seperti itu. Terus kemudian kelengkapan dari sisi administrasi, dan juga bagaimana pengelolaan usahanya. Nah, di kelompok basic ini nanti mungkin masing-masing Pak Martin dan juga Pak Rudi akan menjelaskan apa dan bagaimana materinya secara ringkas. namun dari saya, nanti Bapak-Ibu memang hal-hal yang mendasar di dalam persiapan Bapak-Ibu di dalam menjalankan usaha, di kelompok basic ini nanti kita akan membagikan materi-materi melalui WA Group, makanya Bapak-Ibu bisa memantau WA Group yang ada, dan kemudian materi tersebut nanti bisa didiskusikan. Nah, diskusi ini nanti ada waktu-waktu nanti mungkin Mbak Bili atau Bu Mega akan menjelaskan mengenai jadwal dan lain sebagainya, tapi bahan-bahan yang disampaikan ini menjadi dasar untuk pengantar di dalam pemahaman mengenai bagaimana pengelolaan usaha UMKM sesuai dengan bidang spesialisasinya Bapak-Ibu masing-masing gitu ya. Nah, diskusinya bisa terbuka pada waktu-waktu tertentu, yang mana di kelompok basic ini harapannya nanti akan mengantarkan Bapak-Ibu pada kesiapan selanjutnya ketika Bapak-Ibu akan masuk kelas yang lebih dalam di kelas reguler pada periode berikutnya gitu ya. Maka di dalam kegiatan ini penting banget Bapak-Ibu untuk aktif di WA Group di dalam respons materi-materi yang kita berikan. Nah, kalau saya nanti akan lebih memberikan materi yang ada kaitannya dengan bagaimana basic terkait dengan menjadi pengusaha itu apa sih yang harus disiapkan. Ya, karena mau tidak mau Bapak-Ibu sebagai pengusaha, Bapak-Ibu yang pegang kendali nih di dalam usahanya gitu ya. Terus, bagaimana mengelola usaha itu? Berarti Bapak-Ibu perlu sekali memahami mengenai manajemen dasar nih di dalam pengelolaan satu usaha. Tentunya Bapak-Ibu akan menginginkan proses usaha yang Bapak-Ibu jalankan akan bisa berkelanjutan dan juga bisa menghasilkan nilai yang sesuai dengan impiannya Bapak-Ibu masing-masing nih di dalam membesarkan usahanya. Nah, nanti juga terkait dengan bagaimana menyiapkan di dalam pengelolaan proses pengadministrasian di dalam organisasi bisnisnya Bapak-Ibu. Jadi, hal basic ini mudah-mudahan nanti akan mengantarkan Bapak-Ibu pada pemahaman dasar untuk menentukan tujuan dari usaha itu seperti apa, kemudian kesiapan secara dasar sebagai pengusaha itu harus bagaimana dalam menentukan target misalnya. Terus kemudian bagaimana supaya disiplin mengelola usahanya supaya targetannya bisa tercapai. Kemudian termasuk di dalamnya adalah bagaimana Bapak-Ibu perlu mempersiapkan untuk memiliki perizinan tentunya. Karena kan buat pelaku usaha UMKM pada saat ini memiliki insentif yang cukup banyak dari pemerintah terutama terkait dengan perizinan-perizinannya. Maka Bapak-Ibu bisa menyiapkan supaya nanti selesai di dalam program basic ini, Bapak-Ibu memiliki pemahaman dasar yang nantinya bisa dikembangkan di program lanjutannya Bapak-Ibu. Karena kan kita punya tiga level program, basic, kemudian yang regular, dan satu lagi adalah yang advanced. Karena kita melakukan sharing materi melalui WhatsApp, dan Bapak-Ibu perlu sekali secara proaktif untuk bisa mempelajari dan mengajukan berbagai pertanyaan sesuai dengan nanti pola yang harus dilakukan di dalam hal ini. Tentunya Bapak-Ibu juga akan menyampaikan, kalau ada tugas-tugas yang diberikan oleh para mentor, Bapak-Ibu perlu sekali untuk bisa men-submit atau mengumpulkan tugas-tugasnya untuk melatih hal-hal dasar di dalam pengelolaan usaha. Kemudian tentunya di dalam waktu kegiatan yang ada, materi yang disajikan juga bukan hanya PowerPoint ya Bapak-Ibu, tetapi nanti kita bisa memberikan materi bacaan yang Bapak-Ibu perlu sekali untuk cermati dan kemudian manfaatkan sebagai input buat Bapak-Ibu terkait dengan wawasan, dan kemudian pada proses waktu diskusi manfaatkan waktu tersebut semaksimal mungkin untuk mendapatkan pemahaman pendalaman dari materi yang disajikan. Nanti mungkin secara-tata caranya sih, Mbak Bili barangkali nanti akan menyampaikan, tetapi lebih kurang lambaran yang akan kita lakukan seperti itu. Oleh karena itu, stay tune di WhatsApp dan proaktif untuk memanfaatkan waktu yang ada sehingga Bapak-Ibu akan memberikan manfaat dari proses penampingan yang dilakukan. Kira-kira demikian Mbak Bili, saya kembalikan kepada Mbak Bili. Baik, Ibu. Terima kasih atas wawarannya. Jadi sudah cukup jelas ya Bapak-Ibu. Jadi nanti untuk teknis pelatihannya, di kelompok basic kelompok Bapak-Ibu sekarang itu, di grup WhatsApp yang sekarang sudah ada, yang Bapak-Ibu sudah masuk ke dalam sana, materinya akan di-share di sana. Jadi pastikan Bapak-Ibu selalu aktif WhatsApp-nya supaya nanti bisa dapat materi langsung ketika dikirimkan. Apakah itu informasi terkait materi atau tugas bisa cepat tanggap, bisa cepat menyelesai kami. Mungkin selanjutnya dari Pak Ruji, apakah ada tambahan, Pak? Oke. Terima kasih, Bili. Selamat malam, Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Secara mekanisme sebetulnya tadi Bu Dhani sudah menyinggung bahwa apa yang akan kita dapatkan di pelatihan basic ini nanti semuanya akan berjalan melalui grup WA. Kalau teman-teman sudah sering mendengar itu kita menyebutnya apa sih kuliah WA. Kulwa. Kuliah melalui WA. Jadi bukan melalui Zoom, bukan melalui media tatap muka, tapi kita akan semua langsungkan dalam grup yang sudah kita buat melalui WhatsApp. Nah, kemudian di bidang saya, itu saya nanti pasti akan lebih banyak memberikan materi-materi terkait dengan yang pertama yaitu tentang pemahaman brand dan yang kedua pasti yang paling menarik itu nanti teman-teman akan belajar bagaimana proses membangun sebuah brand itu. Dan ini semuanya pasti akan sangat terkait gitu. Jadi apa nanti yang saya berikan itu pasti akan bersinggungan juga dengan materi yang nanti akan diberikan oleh Budani maupun Pak Martin. tapi kita semua di sini punya spesifikasi sendiri-sendiri. Jadi nanti saya akan lebih banyak misalkan memberikan hal-hal terkait dengan apa pemahaman tentang brand. Karena selama ini pasti teman-teman sudah merasa bahwa ketika sudah punya produk itu sepertinya sudah memiliki brand gitu ya. Bahkan kalau di sehari-hari itu kalau teman-teman UKM itu sering menyebutkan misalkan ketika ikut basar atau ikut pameran gitu ya sering menyinggung hal-hal yang terkait dengan branding. Misalkan ini sedang melakukan branding nih. Yang penting kita melakukan brandingnya dulu dan seterusnya. Nah sebetulnya apa sih yang membedakan antara merek, brand, dan branding. Nah ini kan pasti semuanya itu akan menjadi satu hal yang penting dimana ketika Bapak Ibu nanti belajar membangun sebuah brand itu artinya kita akan belajar mulai dari yang mendasar sampai yang advance. Nah kita harapkan dengan 12 pertemuan nanti di pertemuan basic ini nanti masing-masing mentor akan memberikan empat materi. Ya saya empat, Bu Dhani empat, Pak Martin empat. Nah masalah waktu dan teknik pelaksanaannya nanti boleh teman-teman apakah nanti dari Billy ataukah dari Ibu Mega terkait teknisnya nanti silakan bisa disampaikan. Tapi intinya bahwa selama pertemuan ini kita harapkan dengan belajar secara basic menggunakan WA dimana nanti akan mendapatkan 12 materi terbaik dari kami. harapannya di tahun depan Bapak Ibu bisa naik kelas ke level yang reguler dimana yang reguler itu sekarang tiap Sabtu sudah dimulai dari pelatihan Sabtu kemarin. Nah harapannya sih seperti itu ya jadi proses yang harus dilakukan itu sama seperti Bapak Ibu harus belajar dari awal nanti akan mengerjakan tugas karena salah satu yang membedakan pelatihan di SML dengan pelatihan yang lain itu pasti kami akan memberikan materi yang harus dikerjakan kemudian nanti Bapak Ibu juga diberi kesempatan untuk bisa berdiskusi kemudian nanti teman-teman juga punya kesempatan untuk terus belajar selama proses pelatihan ini sehingga kalau ada hal-hal yang mungkin teman-teman butuh ditanyakan, butuh didiskusikan itu kami siap mendampingi Bapak Ibu semua. Itu yang berikutnya. Nah terakhir dari saya sebetulnya ketika kita serius pengen belajar gitu ya anggap bahwa sekarang Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari keluarga SML UMKM Center artinya ya kita butuh keseriusan dari Bapak Ibu untuk satu mengikuti mengikuti itu penting karena bagaimanapun Bapak Ibu butuh meluangkan waktu untuk terus bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik mengerjakan tugas dan satu lagi yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah Bapak Ibu punya peranan yang cukup aktif untuk kita berdiskusi jadi manfaatkan grup WA untuk kelas basic ini betul-betul sebagai grup untuk belajar bukan grup nanti hanya sekedar untuk untuk guyonan atau mungkin lebih ini lagi hanya untuk jualan gitu ya terus ada lagi nanti untuk ngegosip dan sebagainya jadi kita coba manfaatkan grup ini betul-betul untuk kita belajar nah kira-kira dari saya sih seperti itu gitu ya jadi saya akan lebih fokus ke hal-hal yang berkaitan dengan branding oke terima kasih saya kembalikan lagi ke Billy oke baik Pak Ruji jadi sudah jelas ya Bapak Ibu nanti Pak Ruji yang akan menyampaikan materi seputar branding nanti materinya langsung dari Pak Ruji dan tugasnya juga nanti akan diperiksa oleh Pak Ruji jadi pastikan Bapak Ibu juga mengejarkan tugas supaya nanti di tahun depan bisa naik kelas ke kelas reguler ya selanjutnya mungkin dari Pak Martin ada tambahan Pak ya terima kasih Mbak Billy ya kurang lebih sebenarnya seperti yang setelah saya utarakan di awal ketika pengenalan jadi nanti materinya lebih banyak tentang bagaimana mengembangkan bisnis ya bisnis kecil dari kecil ya jika memang nanti berpotensi bisa menjadi lebih besar lagi harapannya seperti itu dan seperti kata Pak Ruji dan juga Ibu Dhani memang kita mengharapkan Ibu-Ibu itu betul-betul meluangkan waktu ya jadi ini kan kegiatan yang sangat berguna buat Ibu-Ibu tentunya ya sangat berguna buat ketika Ibu serius ya jadi kita juga memberikan ilmu itu apa namanya tidak sia-sia juga gitu ya jadi dan kita sangat mengharapkan sangat mengharapkan saya pribadi bisa diterapkan nantinya di masing-masing bisnis yang Ibu tekuni saat ini dan kalau di saya jangan khawatir soalnya saya pastikan sulit saya pastikan sulit ya lebih baik soalnya sulit daripada bisnis Ibu yang nanti jadinya sulit gitu ya jadi kalau kita udah ketemu sulit gampang lah itu ya next-nextnya gitu jadi kurang lebih seperti itu nanti kita tentunya banyak diskusi juga nanti sesuai dengan waktu yang yang telah ditetapkan di situ Ibu-Ibu juga bisa tanya ya terkait dengan ya materinya ya fokus di materinya aja gitu kurang lebih seperti itu Mbak Bili oke baik Pak Martin terima kasih nanti Bapak Ibu juga tunggu materi dari Pak Martin seputar marketing digital marketing itu seru banget karena berkaitan langsung dengan penjualan ya berkaitan langsung dengan omset yang didapat nah selanjutnya jadi saya sudah buatkan formulir di Google Form yang harus Bapak Ibu isi ini saya kirimkan di room chat ya nah sudah saya send mungkin Bapak Ibu bisa klik linknya nanti diisi ini untuk penilaian mentor untuk mengetahui ini sampai saat ini ini pergerakan bisnis Bapak Ibu sudah sampai mana supaya nanti materi yang diberikan juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari bisnis Bapak Ibu semua gitu ini mungkin saya coba share screen untuk sedikit menunjukkan bentuk formnya seperti apa ya nah apakah sudah terlihat sudah ya sepertinya ya sudah nah ini bentuk formulirnya Bapak Ibu bisa coba dibuka juga sudah bisa disini ada Bu Mutia mungkin Bu Mutia sudah bisa buka linknya oke nanti diisi aja namanya gitu ya namanya terus misal produknya produknya diisi semua mereknya terus harganya berapa harganya misalnya 10.000 20.000 20.000 gitu terus target segmennya target segmen ini lebih ke siapa orang yang Bapak Ibu tuju untuk membeli produknya misalnya anak-anak orang dewasa atau remaja atau lansia gitu ya umurnya berapa apakah itu laki-laki atau perempuan tinggal di daerah Jabodetabek atau di seluruh Indonesia gitu terus sudah berapa lama berjalan misalnya 5 tahun gitu ya tulis 5 tahun terus nanti value value-nya perbedaannya dengan produk lain yang sejenis misalnya ini ada rasa-rasanya rasa baru nih yang belum ada di produk yang lain gitu atau unik karena modelnya kenapa warnanya beda gitu dari yang biasanya bisa dimasukin disini bebas mengetik kejelas mungkin terus abis itu bentuk promosi yang sudah dilakukan misal pelan gitu atau nanti bisa dimasukin disana terus pesaing terdekatnya kompet itu misalnya tetangga itu ada yang jualan juga bisa dikredit dengan produk yang serupa biasanya pesaing terdekat itu yang juga menjual produk serupa terus target satu tahun ini mau apa misalnya mau naikin omset 5 juta atau mau bikin mau launching produk baru gitu itu nanti bisa diisi nanti setelah ini setelah satu kominitrisi ada area berikutnya ini berikutnya diklik karena masih ada pertanyaannya yang harus dijawab nah ini pertanyaannya jawab sebisa ibu aja misalnya brand itu apa sih brand itu yang misalnya merek produk atau dia yang menggambarkan satu produk ini bisa ditulis sesuai pengetahuan bapak ibu kemudian bedanya brand dengan branding oh brand itu nama produknya kalau branding itu kekhasan produknya misal kayak gitu ya misal apa yang sudah dimiliki dari brand bapak ibu saat ini misalnya bapak ibu jualan produk baju nih terus bapak ibu membranding bajunya ini seperti apa gitu yang sudah yang sudah dimiliki misalnya udah udah ketahuan nih brand ini brand fashion muslim terus abis itu yang sudah dilakukan untuk proses brandingnya ini branding fashion muslim terus penyesuaiannya seperti apa dengan produk yang diproduksi dengan logonya seperti apa warna logonya dan lain-lain gitu ya oh ini ada yang tanya di grup yaitu harus sekarang enggak ini saya cuma menampilkan tutorialnya aja tapi nanti bapak ibu isi secepatnya kalau bisa maksimal sampai hari dua hari dari sekarang berarti hari kamis nah terus ini selanjutnya tinggal diisi iya atau tidak pilihannya jadi setelah tadi yang dua sesi awal itu mengisi ketik nah sekarang iya atau tidak ini ada pertanyaan seputar keuangan dan administrasi nanti bisa dipilih iya atau tidak sesuai dengan bisnis misalnya yang pertama menurut penilaian Anda secara finansial stabilitas keuangan bisnis Anda apakah itu terbaik kalau cukup baik bapak ibu bisa klik iya kalau tidak tidak gitu ya nanti menyesuaikan aja dengan bisnis saya bapak ibu kalau iya iya kalau tidak tidak selanjutnya seperti itu ada beberapa part karena bisa tadi keuangan sekarang yang bagian operasional saya sudah memiliki standar kualitas produk kalau iya ya kalau misalnya belum belum atau tidak berarti ya gitu selebihnya seperti itu sampai akhir iya atau tidak sampai nanti ada di bagian akhir kalau sudah nanti klik submit ini kan masih berikutnya berikutnya ya nah ini tim kerja pertanyaan tentang tim kerja ini juga menyesuaikan kejalanan yang dilaksanakan selalu bersama tim kalau iya iya kalau tidak tidak nah ini yang paling terakhir tentang pengembangan usaha saya menjalankan kemampuan saya selanjut-selanjutnya gitu nah kalau sudah semua nanti jangan lupa klik yang kirim supaya jawabannya terkirim jadi jangan ditutup dulu pastikan bapak ibu klik sampai ada tulisan kirim ini atau send kalau yang bahasa inggris nah baru nanti jawabannya terkirim terekam gitu jadi pastikan sampai di tahap ini kalau sudah tahap ini artinya memang sudah terkirim jawabannya karena ini sangat dibutuhkan oleh kami untuk menentukan nanti materi yang akan di-share itu seperti apa menyesuaikan dengan kebutuhan bapak ibu semua gitu ya nanti linknya saya kirim ke whatsapp grup juga jadi bapak ibu bisa isi nanti kurang lebih seperti itu ya sampai sini apakah ada pertanyaan bapak ibu ya sepertinya gak ada ya udah jelas semua nanti kalau misalnya mau tanya di luar bisa chat saya nomor saya udah ada juga di grup bisa chat atau nanya di grup juga boleh silahkan selanjutnya mungkin dari ibu Mega ada tambahan lagi ibu aku mau jelasin sedikit untuk teknis pelaksanaan nanti ya bapak ibu sekalian jadi pada saat nanti pelatihan itu bapak ibu akan diberikan materi selainnya dua hari sebelum waktu diskusi nah satu hari misalnya nih tanggal 8 para narsum kita ngasih materi lalu tanggal 9 bapak ibu bisa mempersiapkan tuh bisa baca-baca dulu bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya di tanggal 10 baru nanti akan dibuka untuk sesi diskusi dan tanya-jawabnya bersama mentor yang bersangkutan yang ngasih materi nih semuanya nanti lewat whatsapp bisa bentuknya presentasi PPT bisa bentuknya audio atau bisa juga bentuknya video seperti itu ya bapak ibu ada yang mau ditanyakan gak untuk pelaksanaannya kayaknya kayaknya gak ada ya sudah paham ya bapak ibu insya Allah sudah paham ya oke boleh nambah bu mega ya silahkan bu ya bapak ibu bapak ibu kan mungkin apa namanya di whatsapp bisa saja bapak ibu menjadi silent reader ya jadi hanya baca aja gitu ya hal tersebut sebenarnya boleh-boleh saja gitu tetapi kita ingin sekali bapak ibu respons karena kami juga akan melamati apa yang bapak ibu respons di dalam kegiatan apa masa pelatihan dengan memanfaatkan whatsapp tadi untuk proses pembelajaran gitu ya jadi tadi kan Pak Ruji sudah menyampaikan bahwa bapak ibu nanti sebetulnya akan didampingi untuk menyiapkan masuk ke kelas yang reguler gitu ya dimana yang lebih dalam maka dari itu bapak ibu bisa secara proaktif terlibat di dalam kegiatan diskusi lewat whatsapp tadi gitu ya nah jika bapak ibu capekan ya ngetik terus pakai tangan gitu ya bukannya tidak mungkin ingin lebih mudah menggunakan apa fasilitas untuk audio message misalnya bapak ibu rekam dan kemudian kirim disitu gitu ya karena bisa langsung ditekan lebih lama micnya dan kemudian disampaikan kami pun sama nanti mungkin kalau chatnya agak panjang lebih mudah adalah untuk didengarkan dan bapak ibu juga bisa mengulang untuk menyimpan apa yang disampaikan disitu oleh karena itu kenapa questionnaire ini menjadi penting sekali untuk kami bisa mau tahui mana yang jadi prioritas untuk materi-materi yang sangat dibutuhkan oleh bapak ibu supaya nanti harapannya bapak ibu mendapatkan materi-materi yang memang sesuai dengan kebutuhan untuk bapak ibu bekali diri menuju kepada kelas regular berikutnya itu lebih kurangnya oleh karena itu diharapkan sekali bapak ibu aktif juga di dalam whatsapp groupnya jadi memanfaatkan tanya atau mungkin bahkan akan uang mentari dan seterusnya gitu ya nah nanti terkait dengan tugas-tugas nanti bisa di submit melalui nanti akan ada google drive yang disiapkan juga oleh mbak Billy jadi nanti bisa dimasukkan ke situ diunggah ke situ sehingga kamu bisa selalu dari waktu ke waktu bisa memonitor dan juga memberikan penguatan-penguatan tambahan sesuai dengan apa yang bapak ibu telah sampaikan di apa namanya di penyelesaian tugasnya dan aktivitasnya bapak ibu sekalian terus kemudian karena grup whatsapp ini adalah grup belajar jadi jangan takut bertanya bapak ibu karena namanya belajar jangan takut salah maka manfaatkan untuk bisa bertanya di situ dan memang keruntukan whatsapp tersebut adalah untuk sarana belajar maka hal tersebut penting banget untuk bapak ibu menggunakannya memang spesifik untuk proses belajarnya bapak ibu gitu ya jadi apakah itu komentar atau tanya-tanyaan gitu ya atau misalnya bapak ibu ingin mengajukan sejumlah pertanyaan silahkan yang ada hubungannya dengan bisnis yang bapak ibu kembangkan maupun materi-materi yang disampaikan sesuai dengan jadwal kami masing-masing gitu ya jadi mudah-mudahan grup kita disitu akan ramai gitu ya dan bapak ibu akan belajar satu dengan lain karena makin bapak ibu bisa share satu dengannya lain pada jadwal-jadwal yang ditentukan maka bapak ibu juga akan belajar dari yang lainnya karena ini akan terjadi transfer dengan cross learning gitu ya jadi pembelajaran yang saling silang gitu dan itu menjadi penguatan di dalam pembelajaran yang kita lakukan nah mungkin agak unik kok lewat WA gitu ya hal tersebut akan seru banget bapak ibu akan bisa menikmati prosesnya ya dan mudah-mudahan di dalam waktu yang tersedia bapak ibu sudah terbukali untuk hal-hal yang basic nah sehingga bapak ibu pada next stepnya siap nih untuk maju ke level berikutnya di dalam proses pembelajarannya jadi yang tadi Pak Rujie juga sampaikan belajar di SML UNKM ini cukup lumayan panjang gitu dan bapak ibu begitu masuk selalu pasti akan mendapatkan kesempatan-kesempatan di dalam kedepannya termasuk untuk penampingan maupun promosi dari produknya bapak ibu saya rasa itu Mbak Billy sedikit tambahannya iya baik Budani terima kasih ini udah jelas banget nih kayaknya ini juga tadi Budani udah mendorong memotivasi bapak ibu untuk terus aktif ketika pelatihan walaupun ini hanya dari whatsapp group tapi bukan berarti tidak bisa bertanya langsung ke mentor nanti bapak ibu juga disana bisa ajukan pertanyaan kalau ada yang nggak ngerti langsung ditanya aja supaya nggak numpuk gitu karena mentor-mentor kita disini juga sangat ekspert di bidangnya dan juga sangat terbuka tentunya untuk bapak ibu semua jadi selamat menikmati masa-masa pelatihan semoga semuanya semangat terus sampai akhir nanti dan lancar proses pelatihan kita ya amin oke baik mungkin kurang lebihnya seperti itu sampai sini bapak ibu apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kalau tidak ada mungkin saya cukupkan ya bapak ibu kalau tidak ada selamat malam saya izin bertanya saya nami saya kan apa tadi sudah mendengar juga dan menyenang ya saya mau tanya dong untuk pertemuan malam ini apakah ada resumenya karena tahu kan saya lupa gitu ya poin-poin yang tadi disampaikan atau ada link videonya yang terpengar di YouTube atau apa mungkin saya bisa mereview lagi hal-hal penting yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa mentor ya mungkin itu aja sih terima kasih baik terima kasih balik nanti ada ininya kok ada link untuk hasil recording videonya karena yang sudah di record nanti saya kirimkan di grup ya baik terima kasih banyak ya ya sama-sama ibu oke baik tadi udah ada satu pertanyaan apakah ada lagi yang lain malam-malam mbak ya malam ibu saya kan benar mbak secara jaring dan apa yang saya belum paham bagaimana ya mbak secara isi isinya isi linknya tadi kok saya buka kayaknya kok saya gini terima kasih ya mungkin bisa dijawab Pak Ruji Pak maaf masih di mute ya oke kalau nanti ibu Siti tidak paham ya gak usah diisi ya jadi itu kan bukan penilaian justru kami pengen tahu sejauh mana bapak ibu memahami tentang branding dengan cara nanti saya akan bertanya gitu ya jadi kalaupun bapak ibu ada yang tidak mengerti atau mungkin nanti menjawabnya salah ya gak apa-apa itu kan bagian nanti kami akan menilai sejauh mana ibu memahami tiap-tiap masalah yang nantinya akan kami berikan justru karena kalau nanti ibu tidak tahu ya ini kesempatan untuk ibu bisa belajar bu jadi tidak usah khawatir nanti kalau misalkan ibu tidak ngerti ya jujur aja bahwa ibu tidak ngerti yang gak usah diisi seperti itu iya nanti ibu bisa mengisinya belum mengetahui aja nanti dijawabannya memang belum mengetahui belum mengetahui belum melakukan gitu iya betul bu makasih pak iya oke ya sama-sama mbak penny ini mbak penny yang katanya pernah ketemu gitu ya oke jadi terkait dengan pertanyaan di form itu sebetulnya lebih ke untuk mengetahui sejauh mana bapak ibu kira-kira menyiapkan untuk pelatihan ini jadi kalau nanti ada yang tidak ngerti ya silahkan bapak ibu jawab sesuai dengan kemampuan bapak ibu kalau tidak ngerti tulis saja belum mengerti kalau misalkan mengerti sebagiannya silahkan bapak ibu tulis sesuai dengan pengetahuan bapak ibu oke ada yang tanya lagi bapak ibu masih ada waktu kalau tidak ada kami cukup sampai di sini ya bapak ibu terima kasih sudah berkenan hadir sudah menyempatkan waktunya untuk hadir malam ini nanti bapak ibu cukup stay di grup dan jangan lupa juga isi questionernya tadi sudah saya kirimnya ke grup maksimal dua hari dari sekarang hari kamis nanti ya kalau bisa sesegera mungkin kalau gitu saya tutup mbak bili maaf mbak bili itu ada pertanyaan yang di chat oh di chat ya dari bu mutia ya zahra collection nah dia tanya untuk jadwal berarti tentatif ya iya jadwal nanti di share di grup menyusul ya ibu informasinya terima kasih pamatin tidak diingatkan saya baru cip juga ya oke baik terima kasih sekali lagi saya tutup pertemuan kita malam hari ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya selamat malam sampai ketemu di grup insyaallah kita mesti pindah link atau tetap pakai link ini Bili nah itu ini Bang Edgar sih yang buat linknya sebenarnya pas link bisa link oke kita alif ya oke terima kasih oke oke selamat menikmati